Halo sahabat catur, kita kembali bertemu pada video kali ini, saya akan membagikan cara-cara agar sahabat bisa menciptakan langkah-langkah taktis atau kombinasi dalam permainan caturnya. Caranya adalah dengan memahami tema-tema kombinasi. Semakin banyak hafalan tema-tema kombinasi dalam memori otak Anda, maka akan semakin gampanglah untuk menciptakan langkah-langkah brilian, langkah-langkah super atau langkah-langkah canggih dalam permainan catur Anda. Dan pada kali ini, saya akan membagikan tema blokade atau menghalangi jalan. Tema blokade adalah teknik menghalangi jalan. Ciri dari teknik ini, jika kita ingin membuat mat raja lawan, maka tempat lari daripada raja lawan tersebut harus kita halangi atau kita blok dulu. Sekarang mari kita lihat contoh yang pertama. Di sini, kalau kita langsung skak ke H8, maka raja akan lari ke F7. Sehingga raja jadi lepas. Nah, di sini kita blok dulu dengan bidak mayu F7. Sekarang, maka di sini gajah atau benteng terpaksa makan. Dan peta F7 sudah di blok sehingga raja tidak bisa lari lagi. Maka kita skak mat. Sekarang, coba perhatikan contoh yang kedua. Di sini, kalau kita langsung skak dengan menteri, raja akan lari ke F6. Maka di sini, peta F6 kita blok dulu. Bidak maju, F6 skak. Maka, bila menteri pukul, kita skak raja lari, kita skak dan raja hitam mat. Dan di sini, seandainya hitam lari, maka benteng skak, raja bukur, menteri skak, raja lari, menteri skak mat ke G7. Sekarang, kita masuk pada latihan yang pertama. Coba sahabat perhatikan posisi ini berapa detik. Apa langkah terbaik putih untuk memblok raja hitam. Ya, benar. Di sini, bidak maju ke G7 skak. Bila menteri pukul, atau benteng pukul, maka menteri skak mat ke G8. Tapi, bila di sini, raja lari ke G7, maka benteng skak mat ke G3. Sekarang, latihan yang kedua. Coba sahabat perhatikan beberapa detik. Kira-kira apa langkah putih untuk memblok raja hitam. Ya, di sini, yang pertama, kita harus memukul benteng pukul gajah skak. Dan, bidak pukul benteng. Kita skak. Raja lari. Dan, petak larinya sudah di blok oleh bidak. Maka, di sini, benteng skak mat. Sekarang, latihan yang ketiga. Kita, coba sahabat perhatikan beberapa detik. Apa langkah terbaik hitam untuk memblok raja putih. Ya, di sini, melangkah putih. Menteri H3. Maka, terbaksa. Bidak H3. A3. Dan, di sini, hitam memblok raja putih. Petak larinya A1 dan G2. Sekarang, apapun langkah hitam, putih akan mat. Satu langkah. Satu langkah. Misalkan, mentri mengancam gajah. Kuda skak mat. Sekarang, latihan yang keempat. Coba, sahabat perhatikan beberapa detik. Apa kira-kira langkah hitam untuk memblok posisi putih. hidup berikutnya. Ya, disini yang harus kita blok itu peta F4, maka disini supaya bidak tidak maju ke F4, maka kita pukul dulu skak, maka putih gajah, pukul gajah, dan hitam gajah E5 dengan cam emat. Ya, disini satu-satu jalan, gajah F4, gajah pukul, dan apapun langkah hitam, satu langkah lagi emat. Umpama, kuda D2, maka emat di A2. Nah, tadi seandainya bidak masih ada disini, di F3, maka bidak akan maju. Itu sebabnya kita memblok dulu. Sekarang, latihan yang kelima. Coba Anda perhatikan posisi set ini, apa langkah hitam untuk memblok putih supaya dia bisa membunuh Raja Putih. Ya, disini kalau Raja Putih hitam langsung lari ke G6, tujuannya untuk mentri skak umat di A5, maka hitam, mentri pukul bidak, dan rencana putih gagal karena hitam sudah skak duluan. Nah, maka disini kita memblok dulu, supaya Raja kita aman. Maka disini, gajah skak dulu, putih wajib pukul dengan bidak, dan ini sudah terblok peta F6. Maka disini, Raja lari G6 mengancam umat di G5, H5. Satu sutung jalan, putih tidak maju, tapi hitam bisa skak, mentri E1, tutup pakai gajah, mentri pukul gajah skak umat. Nah, sahabat catur, itu tadi tema blok yang sebaiknya sahabat pelajari, karena ini sangat bermanfaat dalam menciptakan langkah-langkah kombinasi. Oke, sahabat catur, sampai disini dulu video saya kali ini. Terima kasih.